Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah Al-Quran, Akhlak, Prestasi, Allahu Akbar Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustazah Fifi Hari ini kita akan belajar matematika Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah Dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar Ananda yang soleh dan soleha, mari ikuti Ustazah Al-Fatihah Alhamdulillah, Rabbil Al-Fatihah 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 Ihdilassirat al-mustakim Surat al-ladhina an'amta alayhim Al-Fatihah 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 Nah, sekarang Ustazah ingatkan atau Ustazah ulang kembali materi tersebut Ustazah contohkan bilangan 54 ditambah 35 Masih ingatkah anak-anak Ustazah bagaimana cara menyelesaikan bilangan ini? Nah, bisa dengan dua cara Cara ke samping atau cara ke bawah Tapi, kita mulai dari menjumlahkan satuannya terlebih dahulu Baru dengan menjumlahkan puluhannya Sekarang kita lihat bagaimana ya Kalau dengan teknik ke samping Yaitu dengan menjumlahkan satuannya Yaitu 4 ditambah 5 Lalu kita tuliskan Kemudian baru menjumlahkan puluhannya Tetapi, supaya lebih mudah Anak Ustazah bisa membuatnya dengan cara ke bawah Ditulis kembali dengan cara susun ke bawah seperti ini Lima puluh empat ditambah 35 Nah, kalau sudah seperti ini Kita mulai menjumlahkan Ingat ya, kita mulai menjumlahkan Dengan menjumlahkan Satuan terlebih dahulu Yang manakah satuannya? Ya benar Empat ditambah lima Berapakah empat ditambah lima? Empat di kiri, lima di tangan Hasilnya adalah Sembilan Lalu kita tuliskan di bawah Setentang juga dengan Satuan Lalu kita jumlahkan lagi puluhannya Yaitu Lima ditambah tiga Lima ditambah kiri Tiga ditangan kanan Hasilnya adalah Ya benar Delapan Sekarang dapat hasilnya Yaitu Delapan puluh sembilan Nah, ini dia Nana usada Menjumlah tanpa teknik menyimpan Ingat ya Nana usada Menjumlah itu Kita mulai dari satuan Karena berhubungan dengan Pelajaran kita setelah ini Jika anak usada Memulainya dengan puluhan Baru satuan Anak usada bisa Menhasilkan jumlah yang salah Nah, sekarang kita lanjutkan ya nak Kita lanjutkan dengan Menjumlahkan dengan Menggunakan teknik menyimpan Kalau tadi Tanpa menyimpan Itu gampang Sekarang bagaimana dengan menyimpan Kita sudah bahas sebelumnya Tapi usada akan mengulang Supaya anak usada Jauh lebih paham Usada contohkan Bilangan Tiga puluh tujuh Ditambah Empat puluh delapan Nah, supaya gampang Kata usada tadi Kita akan berubahnya Menjadi Cara Susun ke bawah Kita tulis seperti ini Tiga puluh tujuh Tambah Empat puluh delapan Ingatkan Anak-anak usada Kita mulai dari Satuan terlebih dahulu Kita jumlahkan Satuannya ya nak Nah Yaitu Tujuh Ditambah Delapan Kita tulis di samping Seperti ini Tujuh Ditambah delapan Tujuh di kepala Tambah delapan Di tangan Atau sebaliknya Dapat hasilnya Lima belas Nah Kita tidak bisa Langsung menuliskan Di bawah puluhan ini Di bawah satuan ini Tetapi Kita harus urai Kenapa? Karena hasilnya Dua angka Tujuh Ditambah delapan Kita tulis seperti ini Lima belas Lalu Angka lima Angka yang paling Belakang Kita akan pindahkan Ke bawah ini Sebawah satuannya Lalu angka satunya Kita akan simpan Di atas puluhan Kita letakkan Di atas puluhan Seperti ini Nah Setelah ini Apa ya Yang harus kita lakukan? Ya Kita lanjutkan Menjumlahkan puluhannya lagi Yang mana ya Yang puluhan? Tiga ditambah empat Ditambah satu Yang tadi Kita simpan Kita tulis juga Seperti ini Satu Ditambah tiga Sama dengan Empat Ditambah empat Sama dengan Delapan Dapat hasilnya Delapan Kita pindahkan Di bawah puluhannya Sekarang Dapatlah hasilnya Delapan puluh Lima Kita pindahkan Ke atas Delapan puluh Lima Nah Anak-anak usadah Begitu pentingnya Kita mulai dari satuan Karena jika Anak usadah Mulai dari puluhan Maka hasilnya Pasti salah Seperti ini ya Bagaimana? Kita lihat Contoh soal berikutnya Usadah akan memberikan Contoh Penjumlahan Enak Empat puluh Enam Ditambah Sembilan belas Nah Sama dengan tadi Soalnya Kita rubah Menjadi susun ke bawah Empat puluh Enam Tambah Sembilan belas Seperti ini Nah Bagaimana caranya? Sama dengan tadi ya Jangan lupa Kita Bulatkan Atau kita Tandai Yang menjadi Satuan Yang menjadi Satuannya disini Adalah Enam Dan Sembilan Lalu Setelah kita Tandai Baru kita Tulis di samping Untuk Dijumlahkan Enam Ditambah Sembilan Lalu kita cari Enam di kepala Sembilan Di tangan Dapatlah Hasilnya Lima Belas Lima Belas Nah Hasilnya Apakah kita langsung Tulis di bawah Enam Tambah Sembilan Ini Tidak Kita harus Urai Ingat Kita harus Urai Kenapa Kita harus Urai Karena Hasilnya Dua Angka Jika Hasilnya Dua Angka Kita tidak Bisa Langsung Menulisnya Tapi Kita Urai Terlebih Dahulu Yang mana Kita urai Lebih Dahulu Ingat ya Nah Yang Yang menjadi Satuan Atau Yang Angka Paling Belakang Yaitu Angka Lima Akan Kita Pindahkan Ke Bawah Setentang Dengan Satuan Yang Tadi Kita Jumlahkan Lalu Tinggal Angka Satunya Di Sini Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Angka Satunya Akan Kita Simpan Di Atas Puluhan Nah Lalu Jika Sudah Seperti Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Anak Usaga Hebat Kita Akan Melanjutkan Untuk Menjumlahkan Puluhannya Lagi Yang Mana Yang Puluhannya Ya Benar Satu Ditambah Empat Ditambah Satu Satu Ditambah Empat Lima Lima Ditambah Satu Sama Dengan Enam Nah Karena Enam Cuman Satu Angka Maka Enam Langsung Kita Pindahkan Ke Bawah Tidak Disimpan Lagi Kenapa Karena Cuman Satu Angka Bagaimana Anak Usazah Sudah Lebih Faham Nah Usazah Akan Contohkan Satu Lagi Supaya Jauh Lebih Faham Oh Ya Jangan Lupa Ya Meletakkan Di Atas Kita Lihat Contoh Soal Yang Ketiga Usazah Empat Makan Usazah Contohkan Bilangan Tiga Puluh Delapan Ditambah Lima Puluh Enam Tiga Puluh Delapan Tambah Lima Puluh Enam Sama Dengan Titik Titik Hasilnya Berapa Ya Nah Kita Cari Kita Rubah Menjadi Menjadi Penjumlahan Sesun Kebawah Seperti Ini Anak Nusazah Pasti Ingatkan Caranya Ya Sama Caranya Kita Akan Melingkari Atau Menandai Yang Menjadi Satuannya Lebih Dahulu Dah Setelah Kita Tandai Kita Tulis Di Samping Untuk Mencari Hasilnya Delapan Ditambah Enam Delapan Ditambah Enam Berapa Ya Delapan Di Kepala Tambah Enam Di Tangan Hasilnya Sama Dengan Empat Belas Ya Empat Belas Kita Tulis Disini Terlebih Dahulu Tidak Bisa Kita Tulis Di Bawah Langsung Kenapa Karena Hasilnya Dua Angka Jika Hasilnya Dua Angka Maka Kita Harus Meng Urainya Nah Sekarang Kita Urai Ya Angka Yang Menjadi Satuan Atau Angka Yang Palik Belakang Yaitu Angka Empat Nah Angka Empat Ini Kita Akan Pindahkan Ke Bawah Setentang Dengan Satuan Lalu Angka Satunya Kita Letakkan Dimana Ya Angka Satunya Kita Letakkan Di Atas Kita Simpan Di Atas Puluhan Nah Jika Sudah Seperti Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Lanjutkan Menjumlahkan Puluhannya Yaitu Satu Ditambah Tiga Ditambah Lima Satu Ditambah Tiga Sama Dengan Empat Empat Ditambah Lima Sama Dengan Sembilan Nah Sembilan Ini Perlu Kita Urai Tidak Karena Dia Satu Angka Maka Sembilan Langsung Kita Letakkan Di Bawah Puluhan Tidak Kita Urai Nah Seperti Itu Ya Anak Usada Bagaimana Apakah Anak Usada Bisa Memahaminya Cara Menjumlah Dengan Teknik Menimpan Bagaimana Mana Yang Kita Simpan Jika Hasil Penjumlah Hanya Dua Angka Maka Satu Satuannya Kita Letakkan Di Bawah Puluhannya Kita Simpan Di Atas Puluhan Itu Dia Yang Nanda Semoga Anak Usada Bisa Memahaminya Dengan Baik Nah Untuk Lebih Memahami Pembelajaran Ini Tentunya Anak Usada Harus Lebih Banyak Berlatih Untuk Itu Ayo Kita Bahas Atau Ayo Kita Kerjakan Ayo Berlatih Pada Buku Nah Anak Usada Sekarang Usada Sudah Selesai Menerangkan Sebelum Usada Tutup Usada Akan Membuat Kesimpulan Bahwa Menjumlahkan Itu Kita Harus Mulai Dari Satuan Menjumlahkan Dimulai Dari Menjumlahkan Satuan Terlebih Dahulu Nah Nah Jika Hasil Penjumlah Hanya Dua Angka Maka Angka Yang Menjadi Satuan Atau Hasilnya Yang Menjadi Satuannya Yang Belakang Akan Kita Letakkan Di Bawah Satuan Dan Angka Yang Depan Atau Yang Menjadi Puluhannya Akan Kita Simpan Di Atas Puluhan Cukup Segini Pembelajaran Kita Hari Ini Usada Berharap Ananda Bisa Memahaminya Dengan Baik Usada Tutup Dengan Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh